Hari ini kita akan sama-sama memikirkan mengenai the gift of Christmas. Dan kita akan melihat dari Lukas Pasal yang kedua, ayat 1 sampai 18. Lukas Pasal yang kedua, ayat 1 sampai ke 18. Kalau sudah dapat, saya akan minta Pak Hendra untuk bacakan bagi kita sekalian. Kalau Anda menemukan bahan ini, saya akan minta Pak Hendra untuk membaca ini bagi kami. Saya akan membaca ini bagi kami, Lukas Pasal 2, ayat 1 sampai ke 18, saya akan membaca dari versi ESP. Lukas Pasal 2, ayat 1 sampai 18. In those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. To be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling cloths, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths, and lying in a manger. And suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is pleased. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph, and the baby lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. Let us bow our heads and enter into prayer. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Our Father in heaven, we give thanks to you today. Pada tanggal 25 Desember yang tepat jatuh pada hari Minggu, kami boleh berkumpul dan boleh merayakan Natal. So on this Sunday, the 25th of December that we can gather together to celebrate Christmas. Kami sudah membaca kisah Natal sekali lagi dan kami mohon Tuhan yang akan memberkati kami. We have read the story of Christmas once again and we ask that you would bless us. Supaya kami boleh makin mengerti akan berapa besar pemberian Tuhan atas hidup kami di dalam Kristus. That we might understand how great your gift is to us in Christ Jesus. Dan betapa kami harus hidup mengasihi Tuhan karena kami sudah diberikan terlebih dahulu karunia di dalam Kristus. And how we must live to love you, O God, because we have been given so much grace in Christ. Berbicara lah kepada kami Tuhan pada hari ini. Talk to us, God, today. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa dan berdoa. Amen. Sudah sekarang kita akan sama-sama melihat passage ini di dalam dua bagian besar. Brothers and sisters, we'll take a look at this passage in these two main sections. Yang pertama-tama kita akan melihat tentang the humble birth of Jesus dari ayat 1 sampai ayat yang ketujuh. On the first part, we'll take a look at the humble birth of Jesus from verse 1 to 7. Lalu bagian yang kedua adalah ayat ke-8 sampai ayat yang ke-18. And the second part is from verse 8 to verse 18. Mengenai respons kepada kelahiran Tuhan Yesus. That would be about the response to the birth of Jesus. Nah kita akan coba lihat sama-sama bagian yang pertama terlebih dahulu. The humble birth of Jesus. Now we'll take a look at the first part first. The humble birth of Jesus. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. From verse 1 to 7. Sudah kalau saudara memperhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, di situ Injil Lukas menempatkan kelahiran Tuhan Yesus di dalam konteks sejarah yang real. If you take a look at the first 1 to 7, the gospel of Luke places the birth of Jesus in the real context of history. Jadi Tuhan Yesus diceritakan dia lahir pada waktu Kaisar Agustus itu berkuasa. Dan Kaisar Agustus ini bukan merupakan tokoh fiktif saudara. Ini adalah tokoh yang betul-betul real di dalam sejarah. Dan dia merupakan keponakan daripada Julius Caesar. Dan dia masih ada hubungan saudara dengan Mark Anthony yang punya love story dengan Cleopatra. Ini semua bukan merupakan satu cerita fiks ya, tapi betul-betul ada di dalam sejarah. Jadi ketika dikatakan oleh Lukas bahwa Tuhan Yesus dia lahir pada waktu Kaisar Agustus berkuasa, maka Lukas dia ingin memberitahu kepada kita sekalian bahwa apa yang dia akan katakan tentang Tuhan Yesus itu adalah satu real life event. So when Luke was telling the story that Jesus was born in the time of Caesar Augustus was in power, that Luke wanted to emphasize that this is the real story, this is not a fictional story. Bahwa Tuhan Yesus betul-betul merupakan tokoh sejarah. Dan ini sudah diberikan kesaksian oleh begitu banyak bapak-bapak gereja maupun juga orang-orang Roman historians. Sehingga karena Tuhan Yesus ini bukan tokoh fiksi, tapi adalah tokoh betul-betul yang ada di dalam sejarah, maka respon kita kepada Tuhan Yesus di dalam sejarah ini merupakan satu hal yang sangat penting. Nah kalau saudara membaca di sini, maka Kaisar Agustus itu memberikan satu keputusan supaya seluruh orang di dalam kerajaannya itu harus melakukan sensus. Dan untuk melakukan sensus tersebut, maka semua orang harus kembali kepada kota asal tempat orang itu berada. Itulah kenapa, maka orang seperti Yusuf, dia harus pergi dari Galilea, yaitu dari Nazareth menuju ke Bethlehem. That is why someone like Joseph, he had to travel from Nazareth to Bethlehem. Nah jarak dari Nazareth ke Bethlehem itu lebih dari 100 kilo Bapak Ibu sekalian. Dan untuk perjalanan seperti ini, maka Yusuf dia membawa Maria. And for this journey, then Joseph took Mary with him. Kita tidak tahu kenapa Yusuf membawa Maria. We don't know why Joseph took Mary with him. Kemungkinan besar adalah karena hari itu mungkin Maria sudah hampir melahirkan. Jadi dia tidak bisa meninggalkan Maria di Nazareth. Dan kemungkinan hari itu juga ada begitu banyak gosip tentang Maria. Sehingga Yusuf memutuskan untuk membawa Maria pergi bersama dia menuju ke Bethlehem. Nah ketika mereka tiba di Bethlehem, kalau sudah boleh perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Maka dikatakan di sana bahwa Maria dan Yusuf itu tidak memiliki satu tempat penginapan. Kalau sudah perhatikan ayat yang ke-7 misalnya. Saya bacakan untuk surah sekalian. Saya bacakan dari ayat yang ke-6. And while they were there, the time came for her to give birth. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him swaddling cloths and laid him in a manger. Because there was no place for them in the inn. Pada waktu, tiba waktunya untuk melahirkan anaknya yang pertama, maka, ketika mereka di sana, tiba waktunya untuk Mary melahirkan, maka dia melahirkan anaknya yang pertama dan membungkusnya di dalam kain bendungan dan menempatkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam penginapan. Sudah perhatikan di sini ketika Tuhan Yesus itu lahir, maka dia tidak menemukan satu tempat yang bisa menerima dia sudah sekalian. Ini merupakan satu hal yang sangat ironis sekali. Karena sebetulnya kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah untuk dia welcome orang berdosa kembali kepada dirinya. Tuhan Yesus itu, dia membuka divine hospitality untuk orang berdosa dan orang yang paling kecil untuk datang dan boleh berkumpul bersama dengan dirinya. Itulah kenapa di dalam Injil Lukas, maka dikatakan Tuhan Yesus adalah sobat orang berdosa. Itulah kenapa di dalam Injil Lukas, maka berkali-kali dikatakan Tuhan Yesus dia makan bersama-sama dengan orang berdosa. Setiap kali diundang makan oleh mereka. Itulah kenapa Tuhan Yesus dia berkata kepada Sakeus, turunlah aku harus mampir ke dalam rumahmu. Dan kalau seorang mengingat akhir daripada Injil Lukas, maka seorang mengingat satu perkataan Tuhan Yesus. Jika Anda melihat akhir buku Lukas, Anda ingat satu perkataan dari Yesus. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini engkau akan bersama aku di paradis. Di dalam seluruh Injil Lukas, maka tema hospitality itu merupakan satu tema yang sangat besar, saudara. Karena hospitality itu merupakan tindakan Allah untuk dia welcome everyone who wants to believe in him. Karena hospitality itu adalah tindakan Tuhan untuk welcome everybody who wants to come back to him. Sehingga di dalam bagian ini kita bisa melihat ada satu ironi yang sangat besar ketika si pemilik penginapan itu mengatakan kepada Maria dan Yusuf bahwa tidak ada tempat buat mereka. Padahal Tuhan sekali lagi dia datang untuk memberikan tempat kepada setiap orang yang berdosa yang mau datang kepadanya. Kedatangan Tuhan Yesus, dia datang di dalam a very humble beginning. The coming of Jesus, he came in a humble beginning. Dan saya perhatikan pada waktu Tuhan Yesus akhirnya lahir, maka Maria, di dalam ayat yang ketujuh masih, Maria akhirnya membungkus Tuhan Yesus di dalam swordling cloths ya, kain lampin. So you see in the first seven, when Jesus was finally born, then Mary then wrap him in a swordling cloth. Dan dia meletakkan Tuhan Yesus di dalam palungan. And Mary place Jesus in the manger. Swordling cloths ya, kain lampin ya, itu dibungkus Maria sendiri untuk tubuh Tuhan Yesus yang kecil itu. This swordling cloth, Mary wrapped the small tiny body of Jesus in that. Dan itu berarti apa? Berarti Maria dia membungkus Tuhan Yesus itu betul-betul hanya dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang membantu kelahirannya. What does it mean brothers and sisters? That means Mary wrapped the body of Jesus herself. There was no one else who helped her at the time. Swordling cloth ya, kain lampin, itu menandakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ya. Anak Allah ke dalam dunia, itu betul-betul lonely birth. Swordling cloth, this indicates that the birth of Jesus into this world was truly a lonely birth. Tidak ada bidan yang membantu dan tidak ada ibu dari si Maria yang menemani dia melahirkan. There was no midwife who helped or mother of Mary who helped at the time. Dan bukan hanya ini sekedar lonely birth, tapi fakta bahwa Maria meletakkan bayi Tuhan Yesus di dalam palungan, itu juga menunjukkan bahwa ini merupakan satu kelahiran yang lonely, lonely birth. Not only was it a lonely birth, but the fact that Mary placed this baby Jesus in the manger, this indicated also this was a lonely birth. Surah, apa yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini? Brothers and sisters, what can we learn from this portion? Kalau Surah memperhatikan kisah kehidupan Maria dan Yusuf dari pasal pertama dan pasal kedua. If you take a look at the life of Joseph and Mary from chapter 1 and 2, Maka Surah melihat bahwa di dalam pasal pertama itu ada begitu banyak miraculous event yang terjadi di dalam hidup Maria khususnya. Gabriel datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa akan ada virgin birth yang akan terjadi di dalam hidupnya. Gabriel datang kepada Maria dan mengatakan bahwa bayi yang dikandung Maria akan disebut sebagai anak Allah. Gabriel mengatakan bahwa bayi yang dikandung Maria akan disebut sebagai anak Allah. Dan ketika Maria penuh sukacita dan dia menyanyi magnifikat, itu Maria sekali lagi memuji tentang Allah curu selamatnya. When Mary sang which is called magnifikat, this is again Mary praised her savior. Saya percaya demikian juga ada pengalaman-pengalaman supranatural yang dialami oleh Yusuf. Berkali-kali juga Yusuf menerima mimpi dari Tuhan kalau Sudara baca dalam Injil Matius. Joseph also repeatedly receive dreams from God. Ada bagian dimana Tuhan itu bisa memberikan supernatural revelation kepada umatnya Sudara. Tapi juga ada bagian seperti yang kita lihat disini bagaimana Tuhan dia bekerja melalui providensinya di dalam sejarah. Kenapa Kaiser Agustus menyuruh ada sensus pada waktu Tuhan Yesus akan lahir? Nah Alkitab itu memberitahu itu semua terjadi karena memang Mesias atau jurus selamat itu harus lahir di kota Bethlehem. Nah ini merupakan satu nubuatan yang Sudara bisa lihat di dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan ini sekali lagi ya Sudara memperlihatkan bahwa Tuhan itu bekerja bukan hanya lewat special revelation tapi juga sekali lagi lewat historical providence, lewat pimpinan Tuhan di dalam sejarah. Masalahnya Sudara ketika sudah melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam sejarah maka orang-orang seperti Maria dan Yusuf itu mereka harus melewati begitu banyak perkumulan. Mereka harus menanggung malu dan juga fitnah dari orang-orang di dalam desanya karena menganggap Maria sudah hamil di luar nikah. Mereka harus pergi 90 mil ya, hampir lebih dari 100 kilo untuk menuju ke Bethlehem. Mereka harus menanggung sekitar 90 mil yang lebih 100 km ke Bethlehem. Dan saya bisa memayangkan betapa cemas dan betapa susah hati mereka ketika mereka harus pergi ke Bethlehem dengan kondisi hamil tua. Tidak ada tempat buat mereka melahirkan anak pertama mereka. Dan bahkan kelahiran itu adalah kelahiran yang lonely dan juga kelahiran yang lowly. Jadi, soalnya lihat di sini pekerjaan Tuhan itu kadang-kadang bisa betul-betul mix up, Sudara. Antara supernatural action dengan historical providence yang sedemikian melelahkan, sedemikian exhausting mentally. Jadi, ini betul-betul merupakan satu part and parcel dari Christian life, Sudara. Ini bukan hanya terjadi kepada Maria dan Yusuf saja. Tapi itu juga terjadi untuk kita sekalian. Kita, satu sisi kita sudah menerima that supernatural revelation yang kita terima di dalam kitab suci. Yang bahkan kita juga alami secara pribadi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita juga mengalami that special revelation, supernatural revelation when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Tetapi kita juga tahu di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus, maka kita berkali-kali melewati begitu banyak kesulitan dan juga air mata. Ada begitu banyak kejadian di dalam sejarah hidup kita yang itu menyakitkan dan itu memahitkan hati kita. Pertanyaannya adalah, Sudara mau menggunakan yang mana untuk kemudian mendefinisikan atau menggambarkan siapa Allah sebetulnya di dalam hidup Sudara? Kehidupan Maria dan Yusuf itu bukan merupakan satu hal yang mudah, Sudara. Tapi apa yang membuat mereka setia misalnya pergi dari Nasaret menuju ke Bethlehem dan menghadapi penolakan demi penolakan. Saya percaya salah satunya adalah karena mereka sadar satu hal, mereka sedang membawah bayi Tuhan Yesus di dalam perut Maria hari itu. Ini jurus selamat yang sudah dinantikan oleh Israel. Ribuan tahun nenek mau yang mereka menantikan kelahiran jurus selamat ini dan sekarang Tuhan sendiri berikan. Dan yang diberikan Tuhan di dalam perut Maria itu adalah alas sendiri yang menjadi janin, menjadi manusia. Dan betapa itu tidak mengkuatkan Maria dan Yusuf di dalam pergumulan mereka. Bagaimana itu tidak menyerahkan Joseph dan Mary dalam perusahaan mereka? Saya percaya hal yang sama juga satu hal yang kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita, Sudara. Karena di dalam pengertian tertentu kita juga menyerahkan Yesus di dalam hidup kita. Karena di dalam pengertian tertentu kita juga sama dengan Maria dan Yusuf ketika harus melewati lembah air mata dan menghadapi penolakan dan juga seluruh sakit hati kita. Kita sebetulnya toh masih memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya itu, mana yang akan kita pakai untuk melihat siapakah Allah? Apakah special revelation, supernatural revelation di dalam Kristus ataukah historical providence yang kita hadapi? Nah, again, the question is which one are we going to use to depict God? Is it the supernatural revelation or this common providence in order to strengthen us? Maka Maria dan Yusuf ya, di dalam kisah Natal mereka tahu, mereka berpegang kepada Kristus yang sudah diberikan di dalam hidup mereka. So we know that in the story of Christmas, that Joseph and Mary hanged on to that revelation, that supernatural revelation of Jesus that God has given to them. Dan Kaisar Agustus, apa perannya di dalam bagian ini? And Caesar Augustus, what was his role in this part? Kaisar Agustus, at the end, dia hanya alat-alat untuk boleh menggenapkan rencana keselamatan buat umatnya. At the end of the day, Caesar Augustus was only an instrument of God in order to fulfill the plan of God for his people. Kita sebagai orang Kristen, kita mengenal sepuluhnya ada dua macam history. As Christian, we actually know two kinds of history. Ada yang namanya world history, yang kita pelajari di sekolah. This is what's called world history, which we study at schools. Tapi itu bukan satu-satunya history, kita juga punya sebagai orang Kristen yang namanya salvation history. But that's not the only history, but we also know what's called salvation history. Dan Tuhan, sekali lagi, Dia menggunakan world history untuk melayani salvation history. Tuhan menggunakan ya, Caesar Augustus ya, yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat berkuasa untuk melayani Maria dan Yusuf. Tuhan menggunakan Caesar Augustus yang sangat kuat dan kuat untuk melayani Joseph dan Mary. Saya bacakan satu kutipan dari John Piper. I'll read a quote from John Piper. For it is implicit in scripture that all the mammoth political forces and all the giant industrial complexes, without their even knowing it, are being guided by God, not for their own sake, but for the sake of God's little people, the little Mary and the little Joseph, who have to go from Nazareth to Bethlehem. God wields an empire to fulfill his word and bless his children. Saya terjemahkan untuk surah sekalian. Adalah satu hal yang tersirat di dalam kitab suci. Bahwa seluruh kekuatan politik dan seluruh kekuatan industri, tanpa mereka mengetahuinya, mereka sedang dipakai Tuhan dan dipimpin Tuhan, bukan untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi untuk benefit dari umat Allah yang kecil. Maria dan Yusuf yang harus pergi dari Nazareth ke Bethlehem. Tuhan menggunakan seluruh kerajaan, seluruh empire untuk menggenapkan janjinya dan memberkati anak-anaknya. Itu yang terjadi. Jadi siapakah Kaiser Agustus yang besar tersebut? Who is this great Caesar Augustus? Dia tidak lebih adalah pion di dalam tangan Tuhan untuk melayani sekali lagi Maria dan Yusuf. He is normal than a steward that God uses to serve Joseph and Mary. Kelahiran Tuhan Yusuf merupakan a humble birth. Tapi itu adalah kelahiran yang merupakan kelahiran dari curu selamat. Dan itu yang mengkuatkan Maria dan Yusuf untuk melayani Allah yang sudah memanggil mereka. Karena sekali lagi mereka memiliki Kristus yang sudah diberikan itu di dalam hidup mereka. Kalau saudara sudah betul-betul memiliki Tuhan Yusuf di dalam hidup saudara. Kalau kalian, saudara-saudara, kalau kalian sudah memiliki Tuhan Yusuf di dalam hidup saudara. Maka mata Allah itu tertuju kepada saudara. Dan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan orang-orang yang sudah dimiliki oleh Kristus. Tapi bukan itu saja yang kita bisa pelajari di dalam bagian ini, suara. Dan bukan hanya itu yang kita bisa belajar dari porsi ini, saudara-saudara. Salah satu implikasi bahwa Tuhan Yusuf dilahirkan pada waktu kekaisaran kerajaan Agustus adalah Adalah Kristus, adalah Tuhan Yusuf itu digambarkan sebagai sebenarnya the true Caesar. Kaisar Agustus merupakan satu kaisar yang dia paling terkenal karena di dalam pemerintahnya dia membuat satu polisi yang bernama Roman Peace. Kaisar Agustus sangat benar-benar karena dalam pemerintahnya, dia membuat polisi yang disebut Roman Peace. Dan Lukas ketika dia mengatakan bahwa Tuhan Yusuf dia lahir di dalam era kaisar Agustus. Dia sedang mengatakan bahwa sebetulnya the true emperor of peace itu bukan Cesar Agustus, tapi Cesar Jesus. So, Lukas was trying to say that the fact that Jesus was born at the time of Cesar Agustus, that the true peacemaker was not the Cesar Agustus, but it was Jesus. Dan saya sekali percaya ini merupakan satu bagian yang juga mengkuatkan Maria dan Yusuf ya. di tengah mungkin pengertian mereka yang sangat minim, tapi itu cukup mereka tahu bahwa ini adalah pribadi yang dijanjikan oleh Allah sendiri, itu sudah sangat menguatkan mereka. Bagian yang kedua kita akan lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-20. Nah, kalau suara lihat di dalam ayat yang ke-8, maka di sana dikatakan bahwa ada gembala-gembala yang mereka sedang bermalam di Padang ya, pada waktu gelap. Dan menariknya, gembala-gembala itu dikatakan bahwa mereka sedang menjaga kawanan dombanya. Dan itu dikatakan bahwa gembala-gembala yang mereka sembarangan mekerjakan tugasnya, tapi mereka yang betul-betul tanggung jawab atas domba-domba yang mereka, kepada mereka dipercayakan. Nah, seolah-olah itu ya, figur gembala ini bukan merupakan sekedar satu cameo sebetulnya di dalam kisah ini. Tapi figur gembala yang ada di dalam kisah ini betul-betul memberikan begitu banyak layer pengertian tentang apa itu sebetulnya Natal. Pertama-tama, saudara, yang namanya gembala itu adalah satu pekerjaan yang marginal hari itu. Jadi tulisan para rabi itu mengatakan bahwa yang namanya gembala, mereka tidak punya legalitas untuk bersaksi di pengadilan. Mereka kadang-kadang juga dianggap sebagai sama rata dengan para kriminos itu, karena sangking lolinya. Mereka secara status sosial adalah orang-orang yang rejected, saudara. Dan fakta bahwa akhirnya adalah gembala yang datang kepada Tuhan Yesus, bukankah itu juga akhirnya menunjukkan kepada kita. Toh juga Tuhan Yesus adalah orang yang ditolak pada waktu dia lahir dan dia akan ditolak di atas kayu salib. The fact that it was the shepherds who came to Jesus, doesn't it just ring a bell that Jesus also was the one, the person who was rejected and also was carried to the cross in the end. Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Selain yang namanya shepherd itu merupakan satu pekerjaan yang marginal, tetapi di dalam perjanjian lama yang namanya shepherd itu sebetulnya merupakan satu metafor dari Raja Israel. Not only shepherds was a marginal job, but what is called shepherds, shepherds was also an imagery of the king of Israel. David ya, I doubt ya, dia adalah seorang shepherd. David was a shepherd. Like literally, dia waktu masih muda, dia adalah betul-betul menggembalakan hewan berdomba. And when David was young, he was literally a shepherding sheep. Dan pada waktu dia menjadi raja, dia sedang menggembalakan seluruh Israel. Dan Tuhan berkali-kali mengatakan di dalam perjanjian lama, di dalam Yehaskiel misalnya. And God said repeatedly in the Old Testament in Ezekiel for example. Bahwa dia akan membangkitkan gembala untuk boleh menggembalakan seluruh Israel. God would raise the shepherds to shepherd the whole of Israel. Dan ketika para gembala ini, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan satu sikap yang boleh dikatakan anti-Augustus. Kan Agustus ya, Kaisar Agustus dia tidak tahu, dia ignore tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi these shepherds ya, these kings of the sheep, itu mereka datang dan mereka, ya, memberikan respect dan juga honor kepada Tuhan Yesus. But these shepherds, which are the kings of the sheep, they came and gave honor to Jesus. Bukankah ini yang akan kita lihat di dalam akhir daripada Inci Lukas? Isn't this that we will see at the end of the gospel of Luke? Ini adalah raja orang Yahudi. This is the king of the Jews. Sambil Tuhan Yesus dia mengenakan yang namanya Mahkota Duri. While Jesus was wearing the crown of thorns. Tetapi sebelum Tuhan Yesus dia dinaikkan dan bertahta atas keu salib, maka dia sudah dihormati dulu oleh para shepherds. Tapi bukan hanya sekedar shepherds itu merupakan pekerjaan yang marginal dan juga kaum rejected. Sehingga Tuhan Yesus juga nanti akhirnya akan direject. But not only shepherds is a marginal entry job and also people who are rejected. Dan bukan hanya shepherds itu adalah imagery dari Old Testament kings. Dan Tuhan Yesus akan dinyatakan sebagai the true king. Not only the shepherds are the imagery of the Old Testament king and Jesus Christ is the true king. Tapi juga sekali lagi di dalam kitab pertama perjanjian lama, maka Allah sendiri dikatakan sebagai shepherd. But also in the first book of the Old Testament, God himself was set to be a shepherd. Kalau sudah membuka kejadian pasal yang ke-48 ayat yang ke-15. If you take look at Genesis chapter 1 verse 15. Pada waktu Yaakub itu hampir mati. When Jacob almost died. Maka Yaakub dia mengucapkan satu confession of faith. Jacob said this confession of faith. For all the days of my life, God has been my shepherd. Untuk sepanjang hari-hari hidupku, Tuhan telah menjadi gembalaku. Dan hari itu ketika para gembala mereka hadir di sekeliling Tuhan Yesus. And on that day when the shepherds came around Jesus. Maka itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus ya, dia adalah the shepherd par excellence. Adalah the ultimate shepherd, yaitu Allah sendiri yang menjadi manusia. Sehingga ketika surah membaca bagian ini di ayat yang ke-8, para gembala itu sudah bersiap, sudah akan pergi kepada Tuhan Yesus. Surah bisa melihat ada begitu banyak kekayaan layer di dalam tulisan incil ini. Dan ketika para gembala itu sedang sibuk menggembalakan, maka kita melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 ada penampakan malaikat. Saya bacakan untuk surah sekalian ini apa yang dikatakan oleh malaikat itu di dalam ayat yang ke-10. I'll read it up for you as to what the angel said in verse 10. Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you, you will find a baby wrapped in swaddling cloth and lying in a manger. Terjemahan bebasnya adalah, Janganlah takut, karena lihatlah, aku telah membawa kepadamu akan kabar baik, kabar kesukaan yang akan menjadi kesukaan untuk semua orang. Karena bagimu telah dilahirkan pada hari ini di kota Daud, seorang penyelamat yang adalah Kristus Tuhan. Dan ini akan menjadi satu tanda bagimu, bahwa engkau akan menemukan seorang bayi yang termukus di dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Surah lihat apa yang dikatakan oleh para malaikat di sini. Ladies and sisters, so you can see what the angel said here. For unto you is born Christ the Lord. Bagimu dilahirkan Kristus Tuhan. Jadi, kelahiran Kristus itu diberikan, kata para malaikat, itu adalah untuk para kembala ini. Dengan kata lain, para kembala ini adalah orang-orang yang mereka gifted. In other words, these shepherds are gifted people. Dan Tuhan itu adalah the gift itu sendiri. Surah menarik sekali ya, di dalam bagian ini, dikatakan bahwa ada malaikat yang muncul untuk berbicara kepada para kembala. Nah, ini bukan pertama kali seorang malaikat itu muncul. Karena kalau sudah membaca dari pasal yang pertama, maka berkali-kali yang namanya malaikat itu hadir dan berbicara kepada manusia. Kepada Zakaria dan kepada Maria. Dan berkali-kali pesan Tuhan itu dinyatakan kepada mereka. Sampai akhirnya juga kepada para kembala ini. Dan itu menunjukkan, surah ada semacam eskalasi frekuensi dari kehadiran para malaikat pada waktu malam Natal. Mendadak para malaikat itu semakin sering muncul ketika Kristus itu lahir. Dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ya, itu adalah betul-betul divine gift untuk kita. Jadi, ini menunjukkan sekali lagi bahwa kelahiran Yesus adalah truly a divine gift untuk kita. Bahwa kita sebagai orang-orang percaya di dalam dunia, kita bukan hidup tanpa apa-apa. Kita sudah diberikan kelebih dahulu gift itu, yaitu Kristus. Nah, saya mau ajak surah untuk perhatikan satu bagian lagi ya, yang menarik untuk surah juga bisa renungkan di sini. Ayat yang ke-12, saya perhatikan. Bagaimana caranya para kembala itu mengetahui mana yang disebut sebagai Savior itu, who is Christ the Lord. Maka ayat 12 mengatakan seperti ini. So, the first 12 says this. And this will be a sign for you, for you will find a baby wrapped in swaddling cloth and lying in a manger. Dan ini akan menjadi tanda bagimu, bahwa engkau akan menemukan seorang bayi terbungkus di dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Apa yang dikatakan oleh para malaikat itu sebetulnya menggambarkan apa yang dikerjakan oleh Maria. What was said by the angels actually was depicting what was done by Mary. Dan sebetulnya apa yang Maria kerjakan ketika dia membungkus bayi Tuhan Yesus dengan kain lampin dan meletakkan dalam palungan, itu sama sekali tidak diawali dengan perintah Tuhan untuk dia mengerjakan hal tersebut. And what actually Mary did that is wrapping this baby Jesus in swaddling cloth and light it in the manger, it was not actually commanded to her beforehand. Kita bisa mengasumsikan itu adalah inisiatif Maria sendiri sebagai ibu Tuhan Yesus untuk mengerjakannya. We could assume ourselves that this was Mary's own initiative as the mother of Jesus to do it. Dan sebetulnya kalau boleh kita imajinasikan ya, sebetulnya kalau bagian ini dihilangkan, bagian yang mengatakan bahwa Maria itu membungkus bayi Tuhan Yesus dan meletakkannya di atas palungan dihilangkan, mungkin juga story-nya akan tetap bisa berjalan normal, saudara. Now even if we actually remove this part, like this part where it says like Mary then wrap the baby Jesus in swaddling cloth and lying him in the manger, you know, we remove this part, then the whole story will just continue to move on smoothly. Tapi tindakan Maria untuk membungkus Tuhan Yesus dengan kain lampin dan meletakkannya di dalam palungan, itu akhirnya merupakan satu tindakan yang diceritakan oleh para malaikat. However, this act of Mary that was wrapping the baby Jesus in swaddling cloth and lying him in a manger, was an act that was told by this angel. Nah kita bisa belajar satu prinsip disini ya, bahwa tidak ada tindakan yang sia-sia yang kita kerjakan untuk Tuhan, yang itu akan Tuhan lupakan. This is showing us, this is a lesson for us, that there is actually not one little thing that we do for God that God forgets. Bahkan membungkus bayi Tuhan Yesus dengan swaddling cloth, dengan kain lampin dan meletakkan di dalam palungan itu sudah diingat oleh Allah sendiri. Dan dia letakkan itu di dalam kitab suci. Ini betapa, ini tidak menunjukkan betapa besar ya cinta Allah kepada kita sekalian. Tuhan Yesus itu diberikan sebagai gif untuk kita. The Lord Jesus is given to us as a gif. Free gif untuk keselamatan kita. Free gif for our salvation. Dan bahkan apa yang kita kerjakan ketika kita menerima gif tersebut, dengan tindakan yang paling kecil itu sendiri juga Allah ingat. And even when we receive that gif, you know that the smallest act that we do, God will remember it. Itu yang dikatakan oleh kitab suci. That is what the scripture says. Karena apa? Karena bayi yang dilahirkan, yang diletakkan dalam palungan ini merupakan bayi yang sangat penting sekali. Why? Because this baby which was placed in the manger is a very special, very important baby. Surah lihat ayat yang ke-11. Brothers and sisters, take look at verse 11. Siapakah bayi yang dimaksud sini? Who is a man by this baby? A savior, Christ the Lord. Sang Juru Selamat, Christus Tuhan. Di dalam kebudayaan Yunani hari itu, Griko-Roman hari itu, In the Roman culture at the time, the Griko-Roman culture, Maka Kaisar Romawi itu juga disebut sebagai Savior, Soter. The Roman Caesar was also known as the Savior, Soter. Ketika malaikat menyampaikan, kepadamu sudah lahir Juru Selamat, Maka dia sedang mengatakan, this is the true Caesar. So when the angel said that to you has been born the Savior, so this is the true Savior. Dan ini adalah heavenly herald yang mengatakannya. Utusan sorga yang mengatakannya. Tapi bukan hanya itu saja, Soter. Karena di dalam perjanjian lama, maka kita juga belajar bahwa Allah sendiri pun merupakan Juru Selamat. But not only that, brothers and sisters, in the Old Testament, we also learn that God himself is the Savior. Saya bacakan dari Lukas pasal yang pertama, ayat ke-47. I'll read up from Luke chapter 1, verse 47. Ini yang dikatakan oleh Maria. This is what Mary said. And my spirit rejoices in God my Savior. Dan rohku bersuka cita di dalam Tuhan Juru Selamatku. Kepadamu sudah dilahirkan Savior tersebut. To you has been born a Savior. Dan dia adalah siapa? Tuhan Yesus. Dia disamakan dengan Allah Israel sendiri. And who is that? It is the Lord Jesus. He is equal to God of Israel himself. Dan dia melampaui, tentu saja, Kaisar Augustus. And he is of course above Caesar Augustus. Selain itu, Tuhan Yesus juga dikenal sebagai Christ, Christus. And also, the Lord Jesus is also known as Christ, Christus. Yang diurapi, saudara. The one, the anointed. Berarti apa? Berarti perkenan Tuhan ya, God's favor and blessing itu ada di dalam diri Christus. What does it mean, brothers and sisters? That means God's favor and blessing is in the person of Christ. Lalu Lord. And then Lord. Lord ini merupakan terjemahan Yunani dari Yahweh. Jadi, Savior Christ and Lord itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus yang dilahirkan di dalam palungan tersebut adalah juru selamat sebagaimana Allah juga menyelamatkan umatnya. Dia adalah Kristus. Dia adalah orang yang diurapi tempat di mana seluruh favor and blessing of God itu ada. Dia adalah Kristus, the anointed one upon whom the whole blessing and favor of God is on upon him. Dan dia adalah Lord Yahweh itu sendiri. Dan sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa dia dilahirkan untukmu. Dan sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa dia dilahirkan untukmu. Dan sekali lagi kita harus belajar sebagai orang yang percaya. Melihat diri kita sebagai orang yang sudah berkhidmat. Lalu kita perhatikan apalagi yang terjadi, saudara, ketika Tuhan Yesus telahir. Di dalam ayat yang ketiga belas, maka muncul ada begitu banyak malaikat yang akhirnya bernyanyi memuji Tuhan. Jadi betul-betul yang namanya intensifikasi dari kehadiran malaikat itu semakin lama, semakin besar. Jadi itu menunjukkan bahwa intensifikasi kehadiran malaikat itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan mereka menyanyi, saudara. Dan itu menunjukkan sekali lagi kelahiran Tuhan Yesus adalah kelahiran yang memang menunjukkan. Dan ini menunjukkan lagi bahwa kelahiran Yesus adalah kelahiran yang menunjukkan. Sebetulnya kalau surat lihat di dalam kisah Natal, ada begitu banyak nyanyian yang muncul. Dan kalau Anda melihat ceritaan Christmas, ada banyak nyanyi yang menunggu. Sekaria bernyanyi Ketika dia Menyadari bahwa Anak akan diberikan Untuk menjadi pembuka jalan bagi Yahweh Maria bernyanyi Memuji Tuhan Juru selamat yang sudah melawat dirinya Para malaikat bernyanyi Lalu nanti kita akan melihat Simeon pun bernyanyi Jadi betul-betul kelahiran Tuhan Yesus Itu dirayakan oleh surga Lalu apa yang mereka katakan Sudah perhatikan ayat yang ke-14 Notice the verse 14 Glory to God in the highest And peace on earth Among those with whom he is pleased Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara mereka kepada Siapa dia berkenan Sudah di dalam perjanjian lama Yang namanya kemuliaan Allah Dan damai sejahtera Itu bukan dua hal Yang sudah bisa tempatkan Di dalam satu kalimat In the old testament Brothers and sisters The glory of God And peace Is not something That we can put together The glory of God Itu adalah seperti Consuming fire Karena Kemuliaan Allah Itu seperti Api yang menghanguskan Dia akan menghancurkan Semua yang impure Di hadapannya It will destroy Everything that's impure Before him Pada waktu Musa Dia minta melihat Kemuliaan Allah Maka Tuhan bilang No, tidak bisa So like Moses When he wanted to see The glory of God God says No, you can't Aku akan tutup engkau Dan aku akan lewat Dan kamu hanya akan Lihat punggungku saja God says I would cover you I will pass by And you will only see my back Karena apa? Supaya engkau tidak mati Why? What for? So that you won't die Pada waktu Yesaya Dia melihat kemuliaan Allah Dibait Allah Maka dia mengatakan Hancurlah aku Ruin me I'm a ruined man Isiah When he saw the glory of God In the temple Isiah said I am ruined Is me Because I'm a sinful man Surah lihat itu Yang namanya The glory of God Itu tidak bisa Sesuanya ada Dalam satu kalimat Dengan damai sejahtera Dengan peace So you see here That the glory of God And peace They cannot stay together Actually Makanya ketika Para malaikat mengatakan Fear not Itu merupakan Satu perkataan Yang boleh bilang Kitab-kitab bisa mengerti Bahwa para gembala itu Sedang ketakutan So when the angel said Fear not We could understand That the shepherds Were being afraid Nah tapi masalahnya adalah Kenapa disini The glory of God Itu bisa akhirnya Di Juxtapose ya Dijadikan satu dengan Peace on earth Glory to God In the highest And peace on earth Kenapa bisa itu Ada dalam satu ayat But now again Why here The glory of God Can be juxtaposed With peace on earth That these two phrases Could be in one sentence Dan jawabannya adalah Karena kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri Makanya the glory of God And peace on earth Itu bisa Betul-betul Bersatu The answer here is In the birth of Jesus Christ himself That is why The glory of God And peace on earth Can be united Karena the glory of God Yang harusnya akan Menghancurkan Semua orang yang berdosa Itu sudah ditahan Sendiri oleh Tuhan Yesus Because the glory of God Which is supposed to Destroy all sinners Has been withheld By Jesus Christ Jadi Tuhan Yesus Dia bear The weight of God's glory Tuhan Yesus itu Menahan Menanggung semua Beban daripada Kemarahan Allah Dan pada saat yang sama Dia juga bear All the sins Of his people And at the same time He also bear The sins of his people Itulah kenapa Bisa ada Glory to God In the highest And peace on earth Karena ada apa? Karena ada perantara Antara the glorious God Dan juga Orang berdosa Di muka bumi That is why There is this glory Of God And peace on earth Being united Because there is This Jesus Christ Who then Takes in The wrath And the glory Of God On this earth Unlike Moses Unlike Moses Ketika dia harus Berhadapan dengan Kemuliaan Allah Yang Hanya melihat seberkas Kemuliaan Allah Maka Kristus Dia harus Mati Supaya dia bisa Menahan Kemuliaan Allah Yang akan Dilihat oleh Manusia Unlike Unlike Moses Then Jesus Had to die So that He could Take in All the rest Of God This glory Of God Upon him So that He could Save us People Kalau Yes Saya melihat Ujung Jubah Allah Di Temple Di baik Allah Dan dia Mengatakan Woe to me Maka Tuhan Yesus Dia menerima Suruh Beban Dari kemuliaan Allah Dan dia Akhirnya Berbeda dengan Yes Tuhan Yesus Betul-betul Hancur Di atas Kayu salib Unlike Isaiah Who then Saw the Rope The end Of the Rope Of God In the Temple Jesus Then Completely Took on Upon him You know The glory Of God The wrath Of God And has Been Broken Karena Tuhan Yesus Sekali lagi Maka the glory Of God And peace On earth Itu bisa Kita amini Hari ini Once again Brothers That because Of Jesus Christ The glory Of God And the peace On earth We can Amin To this Ini Suruh bisa Lihat Di dalam Fakta Bahwa Yang namanya Heavenly Angels Dan earthly Shepard Itu bertemu Saya percaya Ini merupakan Satu-satunya Event Dimana Heavenly Angels Mereka Bernyanyi Di hadapan Earthly Shepard Seperti Sorga Dan bumi Itu Bersatu Karena Kristus Sudah Lahir Dan sekali lagi Kristus Adalah The king Of peace Once again Christ Is the king Of peace Glory to God In the highest And peace On earth Karena Kristus Sudah lahir Ini bukan Sekedar Political Peace Bukan sekedar Military Peace Ini juga bukan Sekedar Psychological Peace Bukan seperti Eastern Meditation Yang menghasilkan Peace Internal Peace Di dalam Batin Orang Tetapi Peace Yang dimaksud Di sini Itu adalah Peace Yang dihasilkan Dari Rekonsiliasi Antara Allah Dengan Orang Berdosa Tentu saja Nanti akan Ada Hasilnya Di dalam Batin Setiap Orang Percaya Tentu Pasti Ada Hasilnya Dan betul Satu saat Nanti Pasti Akan Ada Efeknya Kepada International Peace Tetapi Peace Yang paling Inti Itu adalah Sekaligian Satu Rekonsiliasi Antara The glory Of God Dan juga Sinus On earth But again The core Of the Peace Is that There is A Rekonsiliasi Between The glory Of God And the peace On earth Dan itulah Kenapa Damai Sejahtera Yang diberikan Oleh Tuhan Yesus Itu jauh lebih Besar Daripada Damai Sejahtera Yang diberikan Oleh Kaisar Agustus Kaisar Agustus Dia punya Polisi Pax Romana Roman Peace Seluruh Kerajaan Roma Harus Tenang Dan Harus Damai Caranya Bagaimana Caranya adalah Semua pemberontak Itu harus mati Satu persatu Disalibkan And how would They do it They do it By Crucifying All the rebels Pain Inflicting Dan juga Shaming By Inflicting pain And shaming Them Tetapi Apa yang Dikerjakan Oleh Tuhan Yesus Itu jauh Melampaui Apa yang Dikerjakan Oleh Caesar Augustus Karena Dia mendamaikan Sekali Kerajaan Allah Dengan Dunia Ini Dan berbeda Dan berbeda Dengan Kaisar Agustus Maka Tuhan Yesus Caesar Jesus Dia memberikan Dirinya Sendiri Di atas Kayu Salib Makanya Ada satu Carol Yang Mengatakan Demikian Dan Manusia Akan Hidup Selama Lamanya Karena Ada Hari Natal Surah Saya Akan Akhiri Bahasa Sampai Disini Tapi Saya ingin Ajukan Satu Pertanyaan Kepada Saudara Or Para Gembala Mereka Bisa Bersuka Cita Karena Berita Natal Pertanyaannya Adalah Apakah Kita Bisa Bersuka Cita Karena Berita Natal Yang Sama Suka Cita Kita Dibentuk Karena Ekspektasi Dan Seharusnya Ekspektasi Kita Dibentuk Oleh Kitab Suci Selama Ekspektasi Kita Tidak Dibentuk Oleh Kitab Suci Maka Kita Tidak Punya Suka Cita Di Dalam Kelahiran Kristus Kita Tidak Pernah Bisa Bersuka Cita Karena The Gift Of Christmas Yaitu Kristus Sendiri Maka Dari itu Kita Perlu Untuk Membiarkan Hidup Kita Dibentuk Pengharapan Injil Dan Pengharapan Kitab Suci That Is Why We Must Make Our Lives To Be Shaped By The Holy Scriptures Supaya Kita Juga Punya Sukacita Yang Sama Seperti Para Gembala So So That We Might Also Have The Same Joy As The Shepherd Had Saya Mau Bacakan Satu Kutipan Terakhir Dari Satu Orang Ateis Dia Menyangkal Bahwa Tuhan Itu Ada Tapi Dia Tahu Satu Hal Bahwa Kekristianan Itu Memberikan Satu Kontribusi Untuk Dunia Ini But He Knows This One Thing That Kristian Gives This One Contribution To The World Namanya Richard Dawkins His Name Is Richard Dawkins Saya Bacakan Apa Yang Dikatakan I'll Read What He Says There Are No Christians As Far As I Know Blowing Up Buildings I Am Not Aware Of Any Christian Suicide Bombers I Am Not Aware Of Any Major Christian Denominations That Believes The Penalty For Apostasy Is Death Lalu Dia Katakan Satu Kalimat Terakhir I Insofar As Christianity Might Be A Bulwark Against Something Worse Tidak Richard Godding Perjaman Bebas Mengatakan Seperti Ini Richard Dawkins Mengatakan Tidak Ada Orang Orang Kristen Sejauh Yang Saya Tahu Yang Meledakan Bangunan Bangunan Dan Saya Tidak Pernah Tahu Ada Orang Kristen Yang Menjadi Akan Bom Suicide Bomber Yang Meledakan Dirinya Sendiri Dan Saya Tidak Pernah Tahu Ada Denominasi Kristen Manapun Yang Percaya Bahwa Hukuman Daripada Tidak Percaya Lagi Adalah Kematian Dan Saya Juga Percaya Bahwa Selama Ini Kekristenan Menjadi Sebuah Benteng Yang Mungkin Menahan Daripada Satu Kebobrokan Yang Lebih Lanjut Di Dunia Ini Dawkins Harus Mengakui Bahwa Kekristenan Yang Dia Tolak Adalah Satu Pengharapan Untuk Dunia Ini Ketika Kekristenan Semakin Lama Semakin Turun Ada Bahaya Bahwa Nanti Para Suicide Bomber Para Jihadis Itu Yang Menguasai Seluruh Dunia Menguasai Seluruh Eropa Dan Dia Tahu Bahwa Di Dalam Kekristenan Itu Ada Peace Ada Glory Of God Di Sana Secara Instinctive Yang Dinyatakan Di Dalam Kelahiran Kristus Kiranya Kita Sebagai Orang Kristian Hari Ini Ketika Kita Meraikan Natal Kita Boleh Bersuka Cita Menerima The Gift Of Christmas Yaitu Kelahiran Kristus Sendiri Karena Di Dalam Kristus Maka Yang Namanya Kemuliaan Allah Dan Damai Syah Terah Di Bumi Itu Sungguh Ada Mari Kita Masuk Dalam Doa Let Us Bow Our Head And Enter In The Prayer Father In Heaven We Are So Grateful That Today We Could Meditate Upon Your Word About The Gift Of Christmas Lord Lord We Are So Grateful That In This World We Know That We Are Not Alone We Are Not Helpless People Lord But We Learn Today That We Are Actually Gifted People We Are Gifted Not With Talents Not With Financial Abundance But We Are Gifted Because Of Jesus Christ Your Son Whom You Have Given To Us On Christmas Day Lord Help Us To Grow To Love Jesus Christ More Lord And As We Travel In Our Life Through The Ups And Down Of Every Challenges Of Life Help Us To Be Joyful Knowing That We Are Carrying Jesus Christ In Our Heart In Our Life Lord Thank You Lord And We We Pray That This Truth Would Strengthen Us As We Will Head To 2023 We Pray That In The Coming Year We Will Live Up More Faithfully To You Not Because Of Our Self Condemnation To Our Own Weaknesses But Out Of Gratitude Because We Know Once Again That The True Caesar The True King Of Peace Has Been Given Into Our Life In The Name Of Jesus Christ We Pray Amen Selamat Atau Surah Sekali Lagi Tuhan Memberkati Untuk Kita Sekalian Merry Christmas Brothers And Sisters God Bless Us All ... See you Everything